Halo teman-teman, hari ini kita berada di karakteri Anubra kembali ya. Dan ini nanti kita akan masuk sebentar aja ya, karena ini kita kebetulan waktu pagi ini pas lewat ya. Jadi nanti kita akan masuk sebentar aja, kita lihat kondisinya di dalam ada unit apa aja. Sekalian nanti lihat yang kemarin pada ditanyain itu ada tranek Translog Express ya. Pada nanya itu sampai mana bang, nanti kita intip sebentar ya. Di depan masih ada satu unit Metropolitan sama Yohanda Prima, ini masih di sini ya, single glass semua. Ini mungkin lagi finishing ya, tapi belum kelar ya, belum dipasang kaca depannya. Ini termasuk sepi ya, tergolong sepi karena mungkin ini akhir tahun, jadi apa yang biasanya masukin unit untuk di upgrade, terubah kodi itu kan sekarang lagi dipakai untuk persiapan Natal dan tahun baru mungkin ya, jadi ini agak lumayan longgar. Oh iya ini ada unit medium Talago Holiday itu kalau nggak salah dari Padang ya, pemain baru, kalau nggak salah dari Padang ini. Terus ini ada unit bekasnya Santika Maxalmina, ini legasi lama ya, legasi lama yang masih selendangnya itu ngadep ke depan sikunya. Ini dibeli sama ALS, jadi ini infonya dibeli sama ALS, cuman ini mau dibikin atau dirumpak apa nggak tau ya. Nah ini bumper depan dan belakangnya ada di sini, ini masih lengkap ya, karena kayaknya ini kemarin bekas lepas angkat bodi itu, jadi memang bumper depannya itu dilepas ya sama belakang. Dan ini masih ada Metropolitan lagi di dalam ya, pokoknya banyak banget di sini Metropolitan, infonya itu masuk sekitar 30 unit ya bertahap. Dan ini ada medium Bus punya Armada Jaya Perkasa, kemudian yang Big Bus ini nggak tau punya siapa, kita jalan lebih ke sana lagi ya, ada Skyliner punya Putra Laflessia ini. Kemudian di sebelah sini masih ada Ventura punya Armada Jaya Perkasa, itu bekasnya Ramayana ya, Ventura yang nggak dirubah, cuman dicat aja. Kemudian ini dia transport Express Jaya yang ada di jeblahnya Trafalisia tadi, ini dirubah menjadi GB2 ternyata, jadi dari GB2 dirubah menjadi GB2 yang double glass. Kalau yang pertama kan Trafigo single glass, ini dirubah menjadi GB2 tapi yang pakai kaca double. Kemudian kalau untuk sampingnya, ini nggak tau mau pakai selendang Voyager atau yang selendang lama, atau bahkan nggak pakai selendang, kita kurang tahu nanti, kita lihat aja ke depannya. Oke kita jalan ke belakang ya, kalau lihat di bagian depan tadi, GB2 berarti di belakangnya. Kemudiannya otomatis juga dia pakai lampu yang GB2 ya, kayaknya nggak ada perubahan ini. Kemudian di bagian atas itu cuman dibentuk seperti GB2 atau GB3 ya, kata sampingnya. Kayaknya nggak ada yang berubah di bagian belakang ini, cuman di ujung kaca itu aja yang dirubah ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan oke teman-teman, akhirnya sampai di sini dulu ya, video kali ini cukup singkat karena kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita ke Magelang ya. Dan semoga dapat menjawab pertanyaan yang kemarin itu nanya-nanya soal tranek yang ditombas di sini ya. Semoga terjawab dan terima kasih buat kalian yang udah menonton! Sampai jumpa di video berikutnya! Yuk!